Kali ngalamin ada sesuatu yang nyentuh Di tempat tidur ini ya Terus kaki gue sepe yang megang Itu kenapa aku tertarik banget Jadi ini tempat pertama untuk aku eksplor bareng sama kalian Karena sebenarnya yang ada di tempat ini Kamar mandi Kamu sadar dari tadi kita diikutin ya Mandanya sadar dari tadi Diikutin sama Ada anak kecil Tapi kenapa di deketin Ali Karena dia tau kakak itu gerak-gerak tau kakinya di tempat dia Hai semuanya Oke karena dari kalian banyak banget yang request Kak Frisly Coba dong penelusuran Kali ini mungkin akan berbeda Karena aku pas tau kalau akan ada film Judulnya tuh Indigo Pemainnya tuh manda dan juga Kak Ali Dan kebetulan akhirnya aku bisa ketemu sama mereka Dan ngajak mereka untuk penelusuran bareng sama aku Dan aku juga diizinkan untuk datang ke lokasinya Nah sekarang belakang ini Ini semua adalah lokasi shooting Sebuah villa yang ternama dan lokasinya itu luas banget Katanya sih untuk ukuran villanya sendiri aja itu 10 hektare Jadi kebayangkan luasnya kayak gimana Dan ternyata pada saat tadi aku ngobrol-ngobrol sedikit sama Kak Ali Kak Ali tuh sempat mengalami gangguan Jadi kayaknya menurut aku kita akan datang ke setnya itu Ketempat dimana dia ngalamin gangguan Jujur aja nih dari tadi Aku tuh udah dapet rewind satu kejadian-kejadian Yang bener-bener menurut aku Kurang enak Apalagi aku juga sempat melihat Adanya pembantaian Dan itu memang terjadi Bukan di villanya Tapi di kawasan disini Dan jujur aja Kawasannya menurutku sangat-sangat-sangat creepy Karena kalau ditanya Sosoknya itu ada apa aja Di belakang itu Kayak sarang silumen Dimana banyaknya Sosok-sosok yang bisa merubah wujud Dan itu tidak menyerupai manusia sepenuhnya Ada yang bercampur dengan hewan Dan disamping aku persis Kali ini ada sosok perempuan Menurutku dia Bukan pribumi Karena Dengan tatapan kosong dan wajah pucatnya Disampingku Saat ini dia Bukan mainin rambut ya Tapi rambutnya itu Kayak sebelah kiri itu Rontok secara perlahan Dengan tatapan tajam yang melihat ke arah aku Dan sosok ini memang Mempunyai perasaan yang Menurutku residu energinya itu Cenderung lebih ke amarah Mungkin terdekatnya ke arah sini Kita boleh mendekat Sini Ini ada ranting pohon Dan dia duduk Kayak dia coba untuk Emang duduk disini Terus juga Kayaknya Menurutku sih disini Menurut kisi-kisi Marsha juga disini Akan banyak perempuan-perempuan yang berlalu lalang Atau menunjukkan secara fisik Residu energi disini lumayan kuat Apalagi ternyata ini menjadi set Untuk syuting horror Dan kalian tau Kalau misalnya syuting horror itu bohong Kalau misalnya tidak ada mereka Karena mereka pasti join juga Dan mungkin Gangguan itu memang benar-benar nyata Langsung aja kita ketemu sama Manda Dan juga Ali Yuk ikutin terus Oke jadi sama Kayak yang tadi Frisly udah bilang Kali ini penelusurnya beda Aku ditemenin sama temen aku Ada Amanda Halo Dan juga ada Khali Halo Dan sekarang kita mau langsung masuk ke lokasi Yang sebenernya Ini jadi tempat istirahatnya kalian ya Basecamp Basecampnya ya pada saat itu Nah Jadi pengen tau Karena ada cerita yang menarik tadi dari Khali Langsung aja kita masuk ke dalam Yuk Let's go Oke Kita ngobrolnya-ngobrolnya Sanggila di Youtube Boleh kali ya Boleh Boleh Tapi sebenernya Manda waktu lagi syuting itu Ngerasain yang aneh-aneh juga gak? Atau malah baik-baik aja? Sebenernya aku adalah Tipe orang yang Kalo misalkan lagi Bekerja Di situasi manapun Ya konsepnya Bekerja ya Bekerja Ya penting kita dari awal Kita sudah tau Kita memang lagi minta izin Mohon izinnya Semoga jangan tidak mengganggu Dan diberikan sebuah kelancaran Pokoknya niat yang baik Pasti harap Baik juga gitu ya Nah kalo Kak Ali Karena tadi kita udah ngobrol sedikit juga Jadi katanya di tempat ini Pernah ngalamin hal yang Sebenernya pada saat itu Malah lagi rame banget ya Gak sendiri Gak cuma lagi Berapa orang doang Tapi itu lagi rame banget Itu tuh ngalamin hal apa sih Kak? Iya Salah satunya ngalamin di tempat tidur ini Waktu itu kakaknya Manda tuh bawa anjing ya Yang kecil Iya cola Cola Ada mini tiny pudel Pudel Iya Ada cola Jadi kita tuh seneng gitu Kalo ada cola gitu Jadinya lebih rame gitu tempat ini Dan cola juga aktif Kadang suka main masuk-masuk ke situ Kesana kesini kesini Dan aku juga sambil main sama cola tuh Manda lagi disana Kadang-kadang lagi tech Kadang sama kakaknya ngobrol Sama Ryuken Salah satu pemain dari Indigo Nah Aku masih ngobrol sama Ryuken Aku kira Colanya ini masih Keliuran Masih kemana-mana gitu Oke oke Karena cola tuh kadang kemana-mana gitu Kakinya gitu ya Jadi lucu gitu ya Eh ternyata Pas aku lagi ngobrol sama Ryuken Ya ada yang nyentuh kakek itu di bawah tuh Sudut Aku bilang Cola 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 Gitu kan Pas lagi ada yang pengen-pengen gitu Cola 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 Terus Aku sama Ryuken masih ngobrol Katar Ryuken ngomong gini Cola Cola Apaan sih lo Tuh cola lagi tidur disitu Dan bener Colanya lagi Lagi tidur Lagi tidur Jadi Kali ngalamin Ada sesuatu yang nyentuh Ah di tempat tidur ini Ya udah Akhirnya Pas lagi Pas udah Ryuken bilang Lah colanya ada disitu Lah Terus kaki gue sampe yang megang Aku kira tuh ini nih Ya kan Ternyata Positifnya tuh ini Tapi enggak Ini tuh kayak Ngegelitikin Jadi bener-bener sentuhannya jelas gitu Jelas disini Maka aku kira Orang sampe Cola Cola Gitu Ternyata gak ada Aku sempet mikir Mungkin itu plastik Apa Atau kita kan rame-rame disini Jadi aku kira itu koper Gitu Atau plastik Atau gimana gitu Bikinnya positif gitu Ya pas aku cek Loh Kosong ini Enggak ada apa-apa Kayak gini posisi di bawah Tapi kalian tuh tau gak sih Sebenernya Kalau kita lagi shooting film horror ya Yang selama ini aku tau Dan ini aku keringetan banget Ada kan disini Ya Rame banget Yang pertama Cewek gak? Cewek Itu kenapa aku tertarik banget Jadi ini Tempat pertama Untuk aku eksplore Bareng sama kalian Karena sebenernya Yang ada di tempat ini Kamar mandi Di kamar mandi Rambutnya itu Sebenernya di bawah lutut Ini beneran asli Kalau ditanya wajahnya kayak gimana Setengah rambutnya itu Menutupin mukanya Karena kayaknya Tekstur dari kulitnya itu Maaf ya Tapi kayak kulit pohon Yang terkelupas Oke Jadi Hancur Hancur Dan gak enak Dan kenapa ke ke Ali Mungkin karena pada saat itu Tertarik sama Iya Kayaknya Ke Ali tuh punya daya tarik yang emang tinggi Sampai setan juga Kamu Kamu kenapa bisa tiba-tiba Ngomong kayak gitu Kalau aku boleh tahu ya Kenapa bisa tertuju ke kamar mandi Ini masih ngeseng aja ini Terus ternyata benarnya Agak gitu Karena emang beneran ada di kamar mandi Ada Hasilnya Makanya tadi aku ngomong dulu disini Biar siapa tahu Emang ada cerita dari dia Dan ternyata Emang sosok ini Sosok yang udah ada Dari sebelum pembangunan tempat ini Udah jauh Udah jauh sebelum itu Yang bisa dibilang punya cerita yang lumayan tragis Ah tragis Tragis Dan dia juga ngasih gambaran Sebenarnya titik ceritanya itu Dimana Kejadiannya seperti apa Bahkan makhluk-makhluk yang lumayan dominan disini tuh apa aja Cuma Aku mau kasih pertanyaan lagi Karena Mumpung kali ini aku penurusurnanya gak sendiri Kalau kamu Di film ini kan Kamu harus jadi anak itigo Dan kebetulan retro juga ya man Kamu harus tarik mundur tentang satu kejadian Sempat ngalamin sebelum lagi acting Pusing atau apa enggak? Enggak sih Kalau misalkan pusing bukan di tempat ini Bukan disini Tapi lokasi Tempat-tempat Jauh tempat-tempat lain Setelah kayak Udah mau Selesai syuting Oke Itu baru aku Jadi Sempat ada dimana Ketika aku syuting Aku gak bisa dialog Jadi Ada Memang Aku masih Aku ngerasa Ada sesuatu hal yang menempel Disini Ada yang kayak Menggendong Ada yang Memelung Dimana Dia Dia tahu aroma Dia tahu aroma aku Jadi Dan aku Dan aku orang yang Mendenai Mendenai semuanya Untuk Lo gak boleh masuk Lo harus Lo masih harus syuting Lo lebih kuat Lo manusia Lo punya kuasa Di atap Lo punya kuasa Apapun Di atas Segala pun Yang tidak Pernah lo lihat Dimana Orang-orang yang sudah Tidak berada di dalam dunia ini Lo kuat Tidak mungkin bisa Melebihi itu Tapi Itu bisa Berpengaruh Kalau misalkan Lo lost Itu bisa berpengaruh Kalau misalkan Lo renggang Mungkin renggang Dalam keagamaan Renggang Renggang Dalam sebuah jiwa Lo lagi capek Lagi lelah Lagi sakit Itu mungkin aja bisa Tapi Gue Tipe orang yang Kalau misalkan Dalam kondisi apapun Gue bisa punya batasan Jadi Gue membatas itu semua Jadi Gue gak bisa Tapi Memang Pengaruhnya Gak bisa dialog Ada sebuah Kecanggungan Berat Pusing Terus Abis itu Blank Tapi Akhirnya Kenanya sama Lawan main gue Misalkan gini Anda lawan main saya Dimana Anda itu Lagi harus Berjabat tangan Sama saya Ketika kamu Berjabat tangan Sama saya Itu pindah Jadi dia akan Tiba-tiba dia yang malah drop Dan ngelapin Itu Dan kamu ngeliat aku Oh Karena kamu tau Kamu mau Sama aku Tapi aku gak bisa Karena kebetas itu ya Tapi dia ngeliat Kayak Ngapain kamu Tapi kamu berasa banget Itu Tau Ada mas siapa Siapa Bapak Siapa Aku lupa Jadi Jadi gini Salah satu tim Di dalam Kondisi Situasi Kita Misalkan Kita lagi Shooting horror Pasti harus ada yang menjaga Situasi dan kondisi Pada saat lagi Shooting Nah pada saat itu Ada Aku lupa namanya siapa Mohon maaf Ada bapak ini Dimana bapak ini Itu Sebenarnya itu Penjaga untuk Situasi dan kondisi Artis Artis tersebut Aku menyerahkan semuanya Sama dia Jadi ketika aku bilang gini Aku Aku cuma Memberikan sebuah Apa ya Reflex Reflex dimana Kayak Aduh Pusing Dia cuma kayak gini Pojok yuk Jadi dia ngedooin Ini segala macem Bukan mojok gimana-gimana Kalau itu mah Saya juga mau Emang dia lebih ke Ngelucu terus ya Kalau kalian Eh mau sialan Karena gue begitu Berarti itu Pas mau selesai shooting Iya pas selesai shooting Kalau misalkan Memang lagi kejadian shooting Kalau misalkan di rumah Di rumah ini Sorry to say Yang sudah Ada yang tinggal disini Atau segala macem Aku tipe orang yang peka Tapi aku tidak mau gubres Emang kali ini aku shooting Barang sama orang-orang yang peka Oke Kita boleh pindah ke situ Silahkan aku sini Oh kamu disini Gak apa-apa Gak apa-apa Aku Dingumpul disebelah sana Saya di luar Mendingan Ali aja Jalan gue Gak apa-apa ya Sebentar Kita kesana Sebentar Ali mau Ayo 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 Aku boleh masuk Boleh Aku boleh pipis Enggak dong Sebenarnya Emang Kenapa tadi aku bilang Aku tertarik banget Jadi ini lokasi pertama Untuk kita explore Karena tiba-tiba tadi aku dapet lebaran Kebiasaan dimana Ketika kakak dapet Pada saat kakak datang kesini Kan liatnya kadang istirahat Yaudah gak liat tempat Tadi liat belak tidur Iya Betul Betul Jadi si cewek itu langsung masih tau Kalau pada saat kak Ali Disini Kakak itu Posisinya bertabrakan dengan dia Dan pada saat itu frekuensi dia memang lagi tinggi Karena Adanya anjing itu Hewan itu kan sebenarnya memang peka Dan bisa melihat mereka dong Iya Jadi pada saat itu sebenarnya kenapa Posisi Doginya Kakaknya Manda Malah pindah posisi Yang biasanya di main disitu Tapi gak nyaman disitu Karena posisi cewek Itu lagi di bawah Dan tangannya itu Hah gimana-gimana Posisi cewek lagi Enggak Bukan enggak-enggak yang jorok Enggak itu maksudnya Maksud aku Enggak dia lagi ngapain Benar-benar Ditunjuk boleh gak sih Boleh dong gak apa-apa Karena dia gak apa-apa ditunjuk Kita lagi nyeritain dia Kalau dulu tuh Kalau nunjuk tuh harus digigit Kalau ini gak Sebenarnya tuh itu mitos juga tuh Sebenarnya menurut aku itu mitos Karena sebenarnya ketika kita Mencoba untuk komunikasi sama mereka Mereka menangkap hal itu Oke Ini dia dengar berarti Dan kali ini dia Mengerti banget Kita lagi menceritakan dia gitu Dan dia mengizinkan aku Untuk melihat kejadian itu Terus dia lagi dimana Aku lagi jalan Iya Jadi di kasur Di bawah kasur Di bawah kasur Karena posisinya sebenarnya dia kayak Merangkap ke atas itu Dan tangannya itu Memang keluar Jadi sebenarnya bukan sentuhan kan Tapi pada saat itu Kaki kakak yang ngenain tangan dia gitu Dia bukan dia yang nyentuh Kaki kakak yang ngenain dia Terus kakak ngegeser-geser gitu Karena kamu kira kan Lagi-lagi kamu kira dogi kan Jadi kamu malah gerakin kaki kan Iya kan Dan itu yang dia bilang Dan kenapa dia tertarik sama kali Karena pada saat itu juga mungkin Frekuensi dia lagi bertabakan Dan memang lagi Satu jalur sama kali Hah? Memang iya? Iya dong Ada lagi sosok yang Sebenarnya nge Atau gak nge Kamu temuin Pada saat Toilet tuh bukan toilet ini aja Di bawah ada toilet yang Boleh kalian pakai kan Iya Gak tau ya atau enggak Tapi aku dapat pengambaran Kalau sosok di toilet itu Bilang Kakak tuh ngerasa Kalo pada saat kakak lagi toilet Dia ngeliatin Aku pipis Mandi semua Dia ngeliatin Anak kecil Anak kecil Anak kecil Seperti Sebenernya lebih kekaya Mukanya tua Usianya juga sudah ratusan tahun Dan wajahnya itu Gak enak Buat dibilang anak kecil ya Tapi dia memang pendek Kayak kerdil Iya Karena memang Ada yang lumayan besar di luar Dan menurutku Dari tadi Marsha tuh udah ngasih sinyal Kalau Vichy Tidak disini tempatnya Tapi ada cerita dibalik Dari si perempuan ini Dan Karakter kakak di film ini berarti Kakak yang Menjengah mandi Aku bukan indigo Aku tidak indigo disini Tapi malah ngalamin ganggu ya Iya Aku malah yang diganggu ya Ya itu lah ya Kalau lagi syuting horor Ini juga aku juga Seru banget Karena aku bisa explore tempat ini Yang kebetulan lokasi syuting dari mereka Dan ngalamin hal-hal itu guys Kak abis dari sini Mau gak kita pindah Ke lokasi dimana Kejadian tragis itu berlangsung Oke boleh Boleh Sekalian kita jemput teman Oke Jadi sekarang kita udah di luar dari lokasi Tapi termasuk bagian set ya Set pada saat syuting horor itu Nah kenapa disini Karena dulunya memang Ini wilayah dari si perempuan Yang dari tadi kita bahas sama kali Jadi Dulunya Ini sebenarnya ada pemukiman Ada beberapa rumah Yang diruni sama Penjaja pada saat Belanda Dan pada saat itu memang Sebenarnya mereka itu melanjutkan Kehidupannya dengan cara berkebunan Jadi daerah sini Rata dengan perkebunan Diisi dengan Jarak antara rumah Nah perumah itu yang sangat jauh Dan Nah asnya adalah Perempuan ini Yang dipilih menjadi pasangannya Dari si penjaja itu Dianggap mungkin sebagai penyianat Buat orang peribumi Dan memang dihabisi Dengan cara Gimana ya Tapi Maaf banget tapi emang kayak Diikat seperti macam pasung Kalau pasung kan emang di bagian kaki Tapi di bagian tangannya udah diikat Terus juga menggunakan balok Itu dan diajarin Di bagian muka Nah pas kalian lagi shooting waktu itu Sebenarnya Menurut kalian Sebagai Kali yang lihat Manda Dengan dia yang retro Dan kamu yang Menjadi Karakter retro Kamu ada gak sih Ketransfer energi sedih Atau apa Gak Berarti gak ada dari mereka Yang coba untuk Nembusin dan komunikasi itu ya Kalau misalkan komunikasi dan masuk sih Di rumah Dan di sekitar ruangan ini Sama sekali Mereka gak berani Oke Jadi ada batasan bener-bener ya Ya mereka Bukan tipe yang seperti itu Menyerang Hanya saja kalau misalkan kita Tidak mengganggu wilayah mereka Dan kalau kita tidak izin Secara baik-baik Mungkin iya Tapi sejauh kalau misalkan disini sih Kayaknya masih aman aja sih Kalau kebawah mungkin iya Dibawah rame Dibawah rame Kalau dikali Selama Gak ada gue Hidup aja Apa yang gue rasain Tapi apapun yang sedih-sedih gitu Sama sekali gak ada Terempuan Gak ada Sudah aman Gak ada gue cuma hidup Rokok Ngopi Kalau sekarang yang kamu rasain Kalau misalkan sekarang dirasain Kamu sadar dari tadi kita diikutin Madanya sadar dari tadi Diikutin Sama Ada anak kecil Kayak anak kecil gak sih Sumpah jadi tadi kan kamu di luar Anak kecil Anak kecil Aku baru ngejelasin ke kalian Kalau ada sosok seperti anak kecil Tapi Ada di sebelah Dibilang anak kecil gak juga Tapi ada di sebelah gak sih Iya Dan ada yang di belakang juga Tapi ada di sebelah aku Tetap disini Dan lagi-lagi Masih dengan si sosok perempuan itu Pulang ke rumah Ya kan aku disini kan dia disono Aman Aku deket kamu Kamu laki-laki kan Kamu laki-laki kan Kamu laki-laki kan Aliando Yang masih baik Dia cuma pengen cerita Mungkin dari sisi Temen-temen Yang dari tadi Manda udah sempat Komunikasi dulu Halo kakak Halo Halo Kakak Tapi kakak tau kau perempuan itu sempat ikut kakak tidak? Enggak Enggak Pak perempuan itu sempat ikut dengan kakak Tapi tidak berani dekat-dekat dengan kakak perempuan Kenapa? Karena kau dekat dengan kakak Dia akan merasa panas sekali Kenapa emang? Karena kakak selalu menahan Kalau kakak sudah merasa ada yang ikut Kakak akan berhenti Dan kakak akan bicara dalam hati Kalau kakak tidak Kamu kenapa emang ada disini? Kakak kita hanya teman Jadi aku hanya berbicara Karena mereka tidak bisa bicara normal Kamu kenapa? Aku hanya berteman dengan yang ini saja Dan yang perempuan tidak mau kakak Kenapa enggak mau? Kalau yang perempuan itu terus menangis Karena dia tetap tidak suka dengan laki-laki Tapi kenapa di dekatin Ali? Karena dia tahu kakak itu gerak-gerakkan kakinya di tempat dia Tidak apa kakak? Tapi dia ikut kakak Dan dia tidak ganggu Kamu siapanya dia? Tidak, aku hanya teman fisik Kita tidak ganggu, bukan? Tidak kakak Tapi banyak dari mereka Yang ingin bermain dengan goyang Matikan lampu Gerak-gerakan dan pindahkan benda ya Kalau kamu ada berapa orang sekarang? Di sini kamu ada rame-rame tidak sendiri? Kalau yang kecil ini Dia sangat banyak Tapi yang perempuan itu Dia hanya sendiri Tapi dia tidak agresif, kan? Dia ngerti tidak bahasa ini? Aku tidak tahu kalau dia sangat untuk kakak Aku tidak ada salah, kan? Sama kalian di sini Sebelum aku syuting di sini Mereka bilang tidak Tapi mereka senang sekali Karena lagi jadi banyak teman Dan mereka suka mematikan lampu-lampu ya Terima kasih ya Terima kasih Ya kakak Boleh balikin teman aku? Ya kakak Aku utama fisik Sita apa kakak? Apa ya kakak? Nah Aman Cuma nge-flashback tentang kejadian Yang dialamin sama Perempuan Lagi-lagi masih perempuan Masih perempuan Daya tarik nyali Kayaknya emang Kesosok-kesosok perempuan ya di sini Dan kan masuk halus kayaknya Oh Semuanya Malu kasat mata juga Apa kasat? Oke deh Tapi Ali, Manda Terima kasih banget Udah Mau Nyeritain tentang lokasi ini Dan akhirnya aku bisa eksplor di sini Dan semoga nanti Sukses untuk filmnya Amin Makasih juga Manda Kamu udah jadi peran Yang bisa menyuarakan Anak-anak yang seperti kita Iya Yang bisa melihat mundur Atau bahkan juga bisa Dapat jambaran ke depannya Dan Ali Makasih gak kapok juga ya Walaupun Mereka kayaknya emang rame banget Jadi tadi Ali terus Ali terus Ali terus Oke guys Jangan lupa Kalian nanti harus banget nonton Indigo Indigo Akan tayang pastinya Oktober Oktober 2023 Oke Kasihin kalian nonton Dan ajak orang-orang Untuk tau juga Seperti apa sih Jadi anak Indigo tuh kayak gimana Capenya kayak gimana Dan inilah Di balik Shopee-nya Indigo Sampai bertemu di next episode Bye Udah Tunggu Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!